Intro What's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya di channel Mr.Kong Yang upload setiap hari Nah, di video kali ini Saya akan memberikan informasi tentang Bocoran gacha yang terbaru Untuk edisi natal guys Nah, jadi di server global itu Sudah ada 1 set dan 1 senjata ya Kalau di server Cina Ternyata ada 2 set guys Nah, kira-kira 1 set lagi seperti apa nih? Langsung aja kita masuk ke dalam Sessionman Season Pass SS12 guys Nah, ini guys Kita udah masuk ke dalam lobby Season Pass SS12 server Cina ya Nah, pasti banyak yang bertanya guys Kenapa bang udah sampai level 100? Padahal disininya level 3 nih ya Bisa cek guys Tuh, level 3 guys Kenapa level 3 tapi punya baju level 100? Jadi, waktu kemarin itu saya dikasih gratis untuk Mencoba mewarnai level 100 guys Dan buat kalian yang belum Tahu cara mewarnai skin Baik itu Baju ataupun senjata ya Kalian bisa cek video sebelumnya guys Karena saya sudah mencoba untuk Mewarnai ya Tuh, ini udah 4 Warna saya udah punya semua guys Ini kepalanya nih kita ganti ya Tuh guys Atau warna putih deh yang biar keliatan Tuh Wih, gila Pokoknya kalian bisa Diwarnain semuanya ya Kalian bisa cek untuk video sebelumnya guys Nah, untuk yang sekarang kita bakal bahas Itu adalah Di sini guys Di toko ya Mana nih? Ini Ini Aduh, ini sayang banget ya Untuk event share gift ini Di server global Gak ada guys Terus Apalagi ya Nah, ini guys Ini adalah Pembelian langsung Yang bener-bener saya tunggu ya Walaupun Di server global Sudah keluar yang ini guys Mini sosis ini ya Mini sosis Yang ini udah keluar Sama Si tas dombanya guys Tapi yang saya pengen Atau yang saya incar itu adalah Ini guys Senjata skin tafor ya Karena skin senjata tafor ini Untuk di server global Baru ada satu guys Dan itu menurut saya Kurang begitu bagus ya Cuman warna hijau Polos doang guys Kalau ini kan Kalian bisa lihat guys Lucu banget cuy Lucu banget guys Ada dombanya ya Dan warnanya tuh Warna-warna pastel guys Ini kenapa di server global Belum dikeluarin ya Oke, untuk yang Berikutnya Lalu ini Creation Zero Masih ada di server global Eh, di server China guys Nah, ini Ramal Terus ini Nebula Saya udah punya semua Ini yang Oni Jepang Saya udah punya semua juga Nah, terus yang PP Ini PP juga saya udah beli Nah, terus ada Nah, ini guys Ini adalah Calvus supply box Untuk pembelian langsung Di server China guys Tapi Untuk di server global itu Udah ada satu set Dengan cara nge-gacai ya Aduh, kenapa harus Dibadain-ibadain ya So, langsung aja kita lihat Untuk videonya dulu guys Jadi ini set-set kayak China segitu ya Karena memasuki Musim dingin guys Tuh, ini AUG-nya Udah ada Uh, ini ada ini ya Permen sate guys Katanya sih ini manis banget ya Nah, sekarang kita bahas Untuk yang AUG dulu guys Jadi untuk AUG ini Kalau di server China Harganya itu dari Seribu candy Menjadi 660 candy guys Dengan total 750 poin face ya Dan nanti saya Untuk di server global Bakal gacha guys Apakah lebih murah Atau lebih mahal ya Nanti kita cek guys Terus berikutnya Disini ada Ini guys Permen sate ya Ini kira-kira Jarak deket apa guys Coba kalian tebak ya Menurut saya Ini baseball guys Ini udah Kelihatan banget sih Untuk baseballnya ya Coba kalian tebak ya 3 2 1 Apa guys Hahaha Bener kan Ini stick baseball guys Pasti kalian semuanya salah ya Pasti disangkanya Ini Garpu kan Coba yang bener Kalian komen di bawah ya Oke Jadi disini adalah Buat permain sate Harganya 800 candy Menjadi 520 candy Ini guys Dan ini point face nya 600 ya Wow Mantap guys Besar juga ya Satenya guys Nah ini guys Ini adalah Set yang ada Di server global ya Itu yang ceweknya guys Uh ramutnya panjang banget cuy Sampai mulingker ya Terus ada efek Kayak aura-aura gitu guys Warna kuning ya Dan harganya itu Dari 1200 candy Menjadi 800 candy guys Dengan point face 700 ya Terus berikutnya Nah ini guys yang terakhir ya Ini adalah untuk versi yang cowoknya guys Dan ini belum ada di server global ya Yang tidak menutup kemungkinan Bakal hadir juga nanti di server global guys Jadi disini ada aura asap yang melingkat di belakang punggungnya guys Dia memakai sal bulu Oh ini nyambung sama jaket ya Terus ada efek kayak asap atau awan gitu guys Wow ini sebenernya lucu banget loh ininya guys Ekspresi mukanya ya Ini harganya dari 1200 candy menjadi 800 candy guys Nah untuk di server global AUG nya 660 candy dan set yang sebelah kiri itu 800 candy guys Jadi totalnya 1460 candy guys Apakah di server global bisa lebih murah atau lebih mahal guys Nanti kita bakal gacha ya Oke guys dan yang selanjutnya itu kita bakal lihat untuk ke gudang dulu ya Ada berapa bagian ya guys Mana nih Nah ini guys Untuk yang di server global itu Yang set cewek itu ternyata ada 4 bagian guys Yang pertama itu ada kepalanya Kita main cepet aja ya Uh gila Rambutnya penyem banget ya Nah terus Di untuk yang kedua itu bagian kedua ada ekspresi muka guys Untuk ekspresi mukanya seperti ini Apakah ada animasi untuk part legendnya Oh ada ya Jadi matanya itu mengedip dan Kayak bersinar-bersinar gitu guys Oke nice Terus berikutnya ada bajunya Uh ini bajunya ada Pas kita menggunakan glitter ya Ada efek kayak kembang atau bunga gitu guys Warna ungu, warna biru Sama ada aura Apa ya Ini kayak aurora gitu guys Berwarna kuning ya Oke Terus berikutnya yang terakhir itu ada Ininya guys Sepatunya ya Sepatunya kayak gini guys Sepatu boot Nah untuk yang berikutnya Yaitu yang skin untuk yang cowok itu ada 5 bagian guys Yang pertama itu ada kepalanya Nah kepalanya kayak gini ya Lucu juga ya Terus berikutnya ada Ekspresi muka Nah ini ekspresi mukanya lucu banget guys Dia punya animasi ya Eh Animasinya banyak cok Ini kan dari kayak Merem gitu ya Merem ngebuka Terus ngedip Matanya satu Terus ngedip Matanya dua guys Mungkin ini salah satu Ekspresi yang banyak animasinya guys Oke terus berikutnya itu ada ini guys Nah ini jaketnya ya Wow Jadi saat kalian menggunakan efek glitter Oh bukan cok Jadi ini gak ada efek glitternya ya Kalau kalian bermain itu kayak gini guys Nah ini ya Posisinya kayak gini guys Aduh kayaknya ngalangin Ngalangin gak sih Ini buat apa guys Ada yang Kayak kabut-kabut Muter-muter gini guys Menurut saya sih ini kayak kurang ya Untuk yang cowok guys Coba kalau untuk bajunya guys Tapi kalau bajunya gini dong Kayaknya lebih bagus loh Artinya belakangnya gak usah sih Sama ada Lampu-lampu gitu guys Atau bintang-bintang lah ya Ini kayak gini aja bagus loh Bisa dikombinasikan sama Baju yang lain guys Atau jaket yang lain ya Oke terus yang terakhir itu Ada sepatunya guys Wow Mantap ya Oke guys jadi menurut kalian nih Saya mau Memberikan pilihan guys Apakah saya gaca Untuk set yang pertama Yang cewek Atau nanti kita tunggu Untuk set yang cowok guys Coba nanti kalian komen di bawah ya Oke guys saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mr. Kong Salam sehat selalu Peace Jangan lupa di like Bye Bye sub indo by broth3rmax